oke gak ngeliat triknya misalkan ada notif 10 intro, kalian gak bisa buka semuanya tuh, kalian harus buka, kalau gak salah lagi nih dulu, itu di tinggalin satu intro, jadi ada satu intro yang bisa kamu buka untuk di awal kamu buka aja dulu itu intronya terus yaudah, kalau kalian gak suka itu langsung dihapus, atau di reject jangan digiemin, karena dia kayak numpuk disitu, nah kalau numpuk gak bisa buka yang lainnya, nah gitu jadi dibuka, kalau mau dibuka bales, kalau gak, gak, udah selesai nanti dia muncul nih yang tadi, yang udah dari 10 tuh nanti muncul lagi yang satu, jadi sisa 9, kan yang satu udah dibuang, dibuka intinya gitu, dibuka, bales, enggak yaudah, buka, bales, enggak udah sampai selesai, baru kebuka satu-satu nah gitu kalau yang free kalau mau bukain dulu semuanya gitu gak bisa, satu-satu ya, satu-satu, abis satu-satu abis satu buka, nanti yang lainnya tuh kebuka, jadi dia kayak maju ke depan, udah kamu udah lah, terus nanti dia maju ke depan maju ke depan, gitu terus, nah kalau aku gak, gak, aku gak peduliin yang cuman ngelike, tapi dia gak ngirim pesan, atau gak ngirim intro aku gak mau, karena itu ya sama aja sebenarnya kayak aku yang misalnya kayak aku, swap, swap cuman swap, 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 swap cuman ngelike-ngelike doang jadi gak, gak menarik ya menurut aku, itu kayak mungkin dia ya mungkin dia kayak gini aja oh, kayak gini cuman like dia belum tentu baca profil gitu cuman, oke like, oke like, oke like gitu doang makanya, kalau di intro kalau yang ngirim intro itu kemungkinan dia baca profil kamu, terus dia ngirim, dia tuh komen di salah satu profile, maksudnya foto atau apapun itu dia komen makanya jadilah itu intro gitu berarti dia udah baca profil kamu gitu terus, kalau free bisa chat apa gak bisa setelah ya itu tadi, intro tadi sama kalau dia udah bales atau kamu yang ini ini kamu dapet intro itu kamu bales chat, chat, bisa selanjutnya tuh bisa beda sama Essin kalau Essin kamu gak bisa sama sekali gitu kalau oke, bisa terus gimana supaya yang orang ngelike-ngelike ini tuh kamu tau gitu susah karena ngeblur tapi paling gak pas ngeblur itu misalkan nih kayak, yaudah kamu liat kamu cuman scroll-scroll aja nih kayak ada yang pakai baju hitam baju putih, oh bajunya kayak gini nah pas kamu mau swipe-swipe itu di homenya ya ya dikira-kira aja nih kayaknya tapi nanti bakal ketahuan misalnya gini tuh cowok-cowok yang udah ngelike kamu terus kamu di homenya itu misalnya kamu ke kanan ke swipe kanan swipe kiri itu nanti pas kamu swipe kiri bisa ada notif kayak ternyata kalian gak match nah itu berarti dia salah satu yang udah yang masuk ke list like yang ngelike kamu itu gitu ternyata kamu gak suka makanya dia kayak gitu nah pas kamu swipe ke kanan ada notice yeay kalian match kalau gak saya dulu gitu ya kayak yeay kalian match itu berarti dia ada salah satu di list itu tapi maksud aku gak masalah sih mau bisa ngeliat apa enggak orang yang ngelike itu menurut aku ya jangan fokus disitunya gitu kamu tuh banyakin swipe sama komen-komen aja gitu nah pas mau milihin yang apa yang mana yang real apa enggak ya itu tadi baca profilnya kalau boleh yang beneran maksudnya yang real itu dia fotonya biasa aja biasa aja banget gitu enggak yang show off gitu enggak terus dia ngasih detail dirinya dia intinya poin-poinnya itu disebutin gitu kayak pengalaman dia di dating apps ini ketemunya begini ngomong juga gitu itu bisa jadi pertimbangan juga gitu karena terus diliat fotonya kan pas diliat fotonya oh kayaknya biasa aja nih dia enggak 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 segitunya yang sampai ngedit mau diputihin apa ditemin gitu enggak terus biasa aja fotonya dia ngasih foto sama keluarganya sama tapi itu enggak tentu juga ya maksudnya enggak semua foto yang amak luar enggak maksudnya dia fotonya biasa aja gitu dia ngejelasin di foto oh ini sama anjing aku misalkan oh ini sama kakak aku pasti keliatan banget deh cewek itu jadi ikutin juga feelingnya gitu ini kayaknya real nih yaudah DM aja duluan jangan nunggu kalau nunggu tuh agak susah nanti ada pendapat jadi duluan aja ini kayaknya cowoknya real nih DM aja basa-basi gitu terus lagi kalian itu kalau bisa kalau bisa DMnya atau komennya itu beda dari yang lain karena gini di online dating itu ada jutaan cewek ada jutaan cowok di seluruh dunia makanya itu berarti apa berarti kan pilihannya dia itu banyak pilihan si cowok banyak pilihan si cewek banyak kita ini cuma salah satu dari jutaan mereka aja siapa yang beruntung nah itu di dating online itu begitu ya jadi kalian harus kayak pinter-pinter bikin cowok itu nyaman ke kamu itu gimana terus si cowok bisa jadi si cowok yang udah lama di dating apps ini dia tuh kayak bosan gitu loh setiap ketemu cewek atau setiap ketemu cowok pasti nanyanya hei apa kabar kamu kamu lagi ngapain pertanyaan yang selalu itu tuh gitu nah menurut aku ya menurut aku untuk untuk menarik perhatian dia mau baca DM kita dan untuk menarik dia supaya oh lucu nih beda nih dari yang lain gak bosan karena bisa jadi si cowok itu atau si cewek itu dapet pesannya yang meseginya itu itu-itu aja itu bosan yang aku rasain sih dulu juga gitu ya kayaknya males banget hi apa kabar hi apa kabar how are you doing how are you doing how are you doing gitu kayak bosan nah dari situ aku belajar kayak eh bosan deh aku aja bosan gitu di DM-DM itu kayak gitu melulu bahasanya gitu apalagi sama mungkin ya aku tuh mikirnya gitu kayaknya sama juga kali ya cowok yang udah nyari-nyari cewek-cewek itu di DM-nya bahasanya tuh sama gitu nah waktu itu SKSD aja udah tuh terus kayak jadi dia tuh kayak wah enak nih ngobrol sama dia nih gitu dia bakal mengecuekin itu message terus dia pesen-pesen orang-orang lain cewek-cewek lain itu gitu kayak wah gue balesnya aja lah ini lebih asik gitu itu ya capek guys minum dulu kali ya sudah menonton jangan lupa subscribe dan komen daaah thanks iklan oke guys kering nih tenggorokan subscribe dulu katakan kenapa banyak cewek Indonesia mau sama bule sebenarnya alasannya banyak ya macem-macem aku dan kamu pasti alasannya beda gitu ada yang alasannya memperbaiki keturunan sah-sah aja pengen nikah sama bule supaya ngerasain tinggal di luar itu kayak gimana sah-sah aja ada yang pengen sama bule supaya diajak ke negaranya atau jalan-jalan sah-sah aja gak masalah ada yang memang pengen apa ya apapun itu alasannya sah-sah aja namanya orang berkeinginan itu bebas ya masing-masing gak ada yang ngatur gitu jadi sebenarnya kalau orang mau bro pini bangga banget lo dapet bule misalnya gitu atau kenapa sih pada mau amat sama bule gak ya gimana ya orang ya itu tadi orang punya keinginan dia punya kemauan apa apa kita ya gak bisa gak bisa ngelarang gak bisa kalau orang yang gak sama dengan keinginan kita ya jangan menghakimi maksudnya gitu kalian boleh bro pini tapi jangan menghakimi kalian coba komen ya kenapa sih kalian pengen suami bule coba komen ya biar teman-teman yang lain itu juga tahu dan gak salah paham juga yang gak suka bule itu gitu loh karena kan setiap orang punya keinginan dan jangan dihakimi gitu loh kalau orang yang mau bule ya sudah biarin kalau lo gak suka bule ya jangan menghakimi gitu loh udah hidup 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 gue kenapa sih gitu kadang aku tuh kayak yang di IG itu bangga banget sih bangga banget dapet bule bule kalau dapet cewek ngasal lalu ngasal gitu kan ngasal seolah-olah gimana gitu terus bule sukanya sama yang kayak pembokat misalkan gitu yang muka-mukanya kayak pembokat gitu kan gak masalah saya emak santai semua orang itu punya alasan kenapa gitu loh jadi apapun itu alasannya ya biarin aja terserah gak apa-apa dan aku tuh kayak yaudah lakuin inti kamu mau apapun di belakang kamu alasan kamu di belakang itu itu terserah gak apa-apa mau bule gak apa-apa yang penting kalian usaha intinya apapun keinginan kamu mau bule mau lokal usaha aja dulu gitu jangan dan usahanya tuh yaudah usaha terus apa yang kamu inginkan sama misalkan kalian pengen beli motor gitu kan ya usaha gimana caranya beli motor gitu kan ya usaha terus usaha terus sampai dapet motor ya sama jodoh juga gitu sih sebenarnya tapi kan balik lagi ujung-ujungnya Allah yang menentukan Tuhan yang menentukan gitu loh yang penting kalian kadang menurut kita nih ya aduh gue tuh udah usaha mati-matian gue udah usaha bener-bener nih kok masih belum dapet ya kok Tuhan belum ngasih ya karena yang kadang yang kita pikirin tadi kata-kata gue udah kerja keras banget nih tapi menurut Tuhan itu belum gitu makanya lagi-lagi-lagi sampai Tuhan bilang oke itu udah kerja keras itu beneran udah mati-matian gitu dan aku ada baca komen gak tau masih ada apa enggak ya aku lupa screenshot dia tuh pengen bule udah bertahun-tahun lamanya dia bilang entah kenapa memang maunya itu bule dia beneran sampai nyari itu bule harus dapet dan dapet tapi ya itu proses ya kalian jangan yaudah gampang proses gitu prosesnya tuh dia aja sampai bertahun-tahun loh kalau gak salah lapan tahun itu lah jadi usaha itu tidak mengkhianati hasil kata Tuhan oke kamu udah kerja keras berusaha mati-matian dikasih tapi ya itu waktunya kita gak pernah tahu kapan makanya disini aku gak memaksa kalian ya sekali lagi ini meluruskan juga ya disclaimer karena juga ada yang DM kan nanya seolah-olah video aku itu nyuruh apalagi maksa gitu kalian harus bule enggak guys no yang mau bule mau enggak silahkan yang enggak silahkan mau bule mau lokal keserah aja disini kasusnya adalah banyak yang nanya kok bisa nyari kok bisa dapet suami bule karena aku udah ada nih bentuknya gitu yang nanya ya aku jawab yang bisa aku kasih ke kalian informasinya apa ya aku kasih begitu cara aku advise ke teman-teman gitu jangan disalah artikan juga nah itu tadi orang-orang yang memang gak yang beda opini beda pemikiran jangan menghakimi gitu karena kan setiap orang punya alasan dan di dan di video aku yang lagi rame di Instagram itu sama sekali aku gak tahu ya guys itu benar-benar buat teman-teman yang nanya gitu dan aku jawab dengan lucu-lucuan jujur di video itu aku belum mandi dua hari makanya makanya dibilang ngasal kayak pembokat gak apa-apa nanti gue dapet bule tapi bangga-bangga gue gak apa-apa gue bangga gitu ya jadi itu video dua hari gak mandi gak taunya viewsnya naik terus gue gak tahu sama sekali gak ada rencana dan ada aja orang yang menyalah artikan di video itu jelas-jelas di cover itu kan ada tulisan bagaimana gimana caranya dapet bule tanda tanya ya banyak orang yang nanya itu ya aku kasih informasinya di app ada yang nanya harus bisa bahasa inggris gak sih gak juga minimal basic aku jawab aku tuh disini cuma untuk ngebantu teman-teman support teman-teman yang dia tuh ternyata banyak banget yang DM itu abis ngeliat video abis ngeliat video itu terus ngeliat youtube aku yang kemarin itu kayak mereka terinspirasi lebih semangat lagi jangan down karena Tuhan itu gak tidur gitu Tuhan pasti kasih cuma waktunya kapan kita yang gak tahu aku juga ketemu suami prosesnya lama maksudnya lama tuh aku tuh nikah sama dia umur 31 gitu sebelum 31 kan aku melewati proses-proses yang gak enak gitu kan jadi ya itulah makanya intinya kan aku disini cuma support aja gitu loh dan berdasarkan pengalaman yang udah aku lewatin ada juga makanya lagi-lagi nih kalau kenal sama coba di online itu jangan baper maksudnya apa jangan baper jangan baper tuh gini terus yaudah ini lari ke tips ya guys random aja karena masih inget jangan baper karena di online itu kita ketemunya macam-macam karakter aku bilangnya gini kalau yang udah aku bales DM-nya itu aku bilang koleksi seleksi resepsi ya jadi jangan patokan sama satu orang kalau belum pasti jadi ada yang chat ini ya iya ini aja maksudnya ya iya ini tuh di ini dulu di dalamin dulu dipelajari dulu ini bener enggak dia real enggak dia baik enggak blablabla segala macemnya ada lagi yang chat diterima dulu aja ditampung 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 kan itu seleksi alam gitu loh kalau kalian cuman patokan satu agak susah ini saran aku ya jadi kalau ada 10 ya sudah 10 itu chat-chatin aja dulu gitu kan kelihatan nanti tiap hari ya memang agak pegel tapi ya itu salah satu usahanya di cek kamu bales-balesin terus ngobrol segala macem nanti seleksi alam dari 10 itu tau-tau ada yang hilang tau-tau ada yang bertahan ada hilang-hilang-hilang yang hilang sisa tiga misalkan gitu sisa tiga lebih didalemin lagi yang mana udah misalkan tiga-tiganya itu real ya yaudah kalian dalemin kira-kira yang mana yang tepat buat di hati kalian itu yang nyaman itu yang mana yang tepat itu yang mana pilihan kalian itu yang mana ikuti feeling dah ya itu kalau udah tau oh aku milih yang ini deh gitu kalau kalian udah menentukan pilihan ya yang duanya diselesaikan gak masalah aku dulu juga sama suami gitu chatan sama suami chatan juga sama yang lain dan sama dia juga karena gini ya kita menentukan pasangan hidup untuk selamanya bukan untuk sementara jadi kalau aku pribadi gak masalah kamu milih karena aku juga berpikiran itu cowok di online juga kemungkinan pasti milih gitu kalau dia bertahan sama kita berarti dia punya alesan dan sama kita juga bertahan sama si cowok ini kan punya alesan gitu loh sama cowok juga hilang atau cowok itu gak mau bertahan dia punya alesan biarin aja alesannya apa kita gak perlu tau kita itu koreksi diri juga aja gitu loh kok dia pergi kenapa ya ada yang salah profilnya juga dibenerin apa segala macam kalian cek-cek lagi gitu nah baik lagi nah cowok yang bertahan ini misalkan udah tau jeleknya kamu apa segala macam apa yaudah tahanin nah yang dua ya kamu ngomong aja baik-baik gitu dulu juga aku gitu maaf ya udah menurut aku itu wajar dan makanya itu jangan baper tadi tiga tadi itu kayak mana yang udah ketahuan pasti nih tau ke depannya itu mau apa mau ngapain gitu kan kalau yang ya balik lagi lah kalian nanti pilihnya gimana gitu terus lagi guys kita baca-baca DMnya hai mbak gak aku sebutin namanya kamu nonton gak mudah-mudahan sehat dan bagi selalu ya aku baca DMnya aku mau cerita dikit kak aku udah nonton video kakak di youtube dan setuju banget sama stalking kakak yang bilang kalau di dating di dating apps itu jangan baper intinya dia pernah pengalaman ketemu sama cowok di apps terus dia menjalin hubungan baper dari terus akhirnya doi ya segala macem itu janji dia janji mau datang ke Indo dia ya udah video call chat segala macem blablabla ternyata tau-tau si cowoknya menghilang aku dikenalin sama keluarga intinya doi doi udah plan buat datang ke Indonesia aku pikir itu pertanda yang baik kan seneng banget selama ngobrol online juga doi gak pernah macem-macem yang gak sopan paling nget nget ya itu terus setelah delapan bulan mereka komunikasi online doi bilang kalau ngerasa gak sejalan atau gak match ya terus kata-katanya sakit banget sih kayak bilang aku tuh penghambat untuk meraih cita-citanya itu cita dulu itu sakit banget ya itu ya maksudnya di dating online itu macem-macem makanya aku bilang waspada hati-hati jangan baper bener-bener harus diteliti diamati mulai dari profil apa segala macemnya semuanya itu nanti kembali ke kalian yang menentukan maksudnya itu kayak kalian harus pinter-pinter milih malah walaupun dia real aja dia udah tau aku juga sempet sih sering ketemu laki yang kayak gitu maksudnya cowok bule yang kayak gitu jadi dia real beneran real video call kita telpon apa segala macem dia ngomong iya aku serius kok tapi pas video call itu ya aneh-aneh kayak ngebahasnya yang masalah seks lah ya itu proses makanya kalau kalian yang emang bener banget niat sama bule itu kan aku bilang kan ya usaha terus lagi-lagi dan lagi prosesnya tuh itu karena proses setiap orang itu beda-beda ada yang cepat ada yang lama terus kalau ada cewek atau cowok yang dia cepat dapet jodohnya atau dapet bule itu itu memang hoki-hokian juga dan itu memang rejekinya dia ada proses orang yang memang udah lama banget bertahun-tahun nyari bule gak dapet-dapet ya memang proses gak bisa disamain jangan karena ngeliat orang nih oh dia udah punya bule nih enak banget behind the scene-nya gak tau itu perjalanannya prosesnya sama guys kita tuh sama aku tuh merasakan apa yang kalian rasakan dulu gitu yang up and down ada sedihnya juga makanya pengalaman yang udah akuin itu mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat kalian gitu loh aku mau share ya itu gitu jangan baper ternyata gitu kalian juga harus aktif gitu ngebuka jalan jangan nunggu jadi itu udah gak ada kayak kalian di Indonesia itu kan ya silah nunggu gitu nah kalau sama bule itu enggak apalagi di online gitu kalian mulai dulu chat dulu bahasa bahasi SKSD buka jalan kalian jemput bola gitu jangan nunggu bola juga gitu itu gak berlaku kalau di online mereka biasanya nih mereka nanya kamu di dating ini tuh nyari apa tujuannya apa maksudnya ada malah enak kalau dia nanya dari awal kayak gitu aku tujuannya tuh mau cari yang serius ternyata dia oh aku cuma mau casual aja oh ya sudah berarti kan balik lagi oh berarti kita gak match udah selesai jangan baper oke gitu terus ketemu lagi oh ternyata dia gak mau nikah ya sudah unmatch gitu aja di bawah santai gitu jangan baper terus kenemu yang ternyata oh sama-sama serius begitu udah serius di jalanin janji eh bla 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 aku mau dateng ke Indonesia apa segala macam jangan baper dulu di jalanin aja mau sebulan apalagi yang baru sebulan dua bulan ya jalanin dulu aja gitu sebulan dua bulan tiga bulan misalkan sambil tiga bulan empat bulan itu udah kelihatan nih kayaknya bukan cuman omdo aja beneran mau dateng nih gitu udah dikenalin sama orang tuanya misalkan apa segala macam ya jangan terlalu baper boleh baper tapi kalau udah ada perkenalan kayak gitu ya baper dikit pastilah ada tapi jangan terlalu supaya amit-amit kita jaga diri kita sendiri juga gitu nanti pas ternyata karena itu lagi balik lagi mungkin dia juga ada cadangan gitu ya cadangan dalam arti ya mungkin proses dia memilih juga gitu sama kayak kalian juga memilih cuman kan kita gak tau ya kan ini lagi-lagi ya online gitu gak pasti tinggal kitanya juga itu harus gimana caranya mempertahankan udah dapet cowok bulannya gimana cara kita bikin dia nyaman dan stay sama kita itu gimana gitu ya makanya itu proses orang itu balik lagi ya cepat lama itu balik lagi ke diri kita sendiri juga ya hoki-hokian cowok udah nyaman dia bakal cuekin yang lain-lain sih maksudnya oh yaudah dia bakal chat sama ini aja terus sama kamu aja terus gitu nah yang tadi ya terus si cowoknya kan bilang ngomong gak cocok apa segala macem ini mbaknya sedih sedih sampai dua bulan habis itu dia sibuk kerja apa segala macem setahun kemudian dia dia dapet kabar cowok itu mantannya si bule nikah dan dia nangis lagi gitu pas nonton video aku video youtube aku yang kemarin dia bilang kalau diinget-inget gak habis pikir aja kok bisa-bisanya aku sakit hati sama laki-laki yang aku cuma kenal online kenal online belum ketemu setelah dia nonton video aku aku makin semangat dan berpikir positif untuk itu artinya doi bukan yang terbaik itu semoga bisa menginspirasi yang lainnya juga nah guys itu salah satu contoh dari yang pernah nemu di online sebenarnya sama aku juga dulu sebelum ketemu aku juga sempat pacaran sama cowok sebenarnya dibilang bule bukan ya soalnya dia di Sri Lanka kalau gak salah Sri Lanka deh ya iya ya Sri Lanka gak tau deh itu dipanggilnya bule apa bukan kayaknya sih bukan cuman bule Asia gitu ya bule Asia itu dia artis artis bukan artis yang tinggi terkenal maksudnya artis yang memang papan atas itu gak memang dia kayak pemain-pemain sinetron lah kalau disini tuh istilahnya pemain sinetron gitu lah disana dia ganteng ya kalau disini mungkin ya biasa aja kali ya manis lah gitu itu kalau gak salah setau hampir setahun deh hampir setahun ya normal aja cecetan apa segala macem udah plan mau nikah juga udah plan mau dateng dia mau dateng kebetulan kantor dia ada di Jakarta udah mau dateng atau nanti aku juga kesana plannya itu udah jauh banget sampai ke bisnis apa segala macem ternyata gagal gak apa-apa guys alhamdulillah tapi gini udahnya tuh kayak yang ya Allah kenapa aku ditemuin dengan orang ini tapi gak jadi gitu nah aku koreksi diri sendiri kenapa salahnya apa itu jangan nyalahin orang lain ya maksudnya mungkin memang di dalam hubungan itu ada masalah cuman koreksi ke diri sendiri dulu aja oh mungkin aku begini oh mungkin aku begini waktu itu memang oh oke aku yang salah waktu itu oke aku yang salah gitu kan blok-blokan tapi dia juga sempet gitu kita ketemu lagi dia kayak nyariin aku gitu di instagram mau ngomong apa segala macem oke gitu kan karena dia udah aku blok di WA kita ngobrol di lain dan pas ditemuin untuk kedua kalinya itu kita ngobrol-ngobrol lagi oh gini ya itu Tuhan ngasih petunjuk emang emang bukan yang tepat gitu dan waktu itu aku memutuskan untuk sudah gitu tidak usah lanjut aja ternyata memang benar walaupun di sisi ya walaupun aku menyadari saat itu aku yang salah cerita banyak intinya juga pengen intinya kayaknya pengen balik lagi lah gitu terus ngobrolin yang serius waktu itu ada sesuatu yang bikin aku oh oke nih kayaknya aku benar ngambil keputusan untuk sudah gak usah dilanjutin gitu dan yaudah berjalannya waktu ketemu lagi sama robo Perancis kalau gak salah memang gak cocok sama hubungannya baik-baik aja memang sudah ada pembahasan mau ketemu apa segala ternyata gak jadi ya sudah jadi itu intinya proses gak itu tadi setiap orang itu punya prosesnya kalian jangan terlalu baper jalanin aja dulu kalau mau suka ya suka aja dulu karena itu tadi kita gak bisa menjamin ya kita udah planning apa segala macam ternyata ya itu karena pas lagi pacaran ternyata ada perbedaan jadinya berantem terus putus gak jadi nah itu makanya kalau makanya aku bilang jangan terlalu baper supaya nanti amit-amit di depannya kalau ada sesuatu yang ternyata gak nyambung kalian gak match atau apa itu gak terlalu sakit terus kayak yang oh yaudahlah cari lagi aja gitu ya apa sih kalian tuh pengen banget sama hubungan itu kenapa kalau aku ada alasan sendiri kenapa pernah punya pengalaman sama orang lokal ya ya salah maksudnya yaudah gitu aja terus memang waktu itu kepengen banget sama bule makanya aku ya usaha nyarinya ya banyak sih sebenarnya gak cuman di dating online aja kalian tuh bisa pergi ke tempat-tempat yang memang disana banyak bule kayak mungkin kalau di Indonesia kayak di Bali atau kalian harus pergi gak masalah apapun itu caranya kalau memang jodoh mudah-mudahan ketemu pasti ketemu kalau memang jodoh gitu dan pakai aplikasi apa aja juga pasti ketemu ketemu aja lah ada aja jalannya gitu yang penting usaha dulu lah manusia itu gak ada yang sempurna jadi menurut aku ya ketika kalian minta ABC Tuhan kasih nih di depan lo depan mata nih ABC cowok yang lo minta kalian ngeliat ih ada tapinya manusia semua orang pasti ada tapinya sesempurna orang itu pasti ada tapinya ih dia ganteng bla 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 tapi ah gak jadilah itulah makanya tergantung kitanya juga gimana kita mempertahankannya juga gimana kita bikin jangan jangan juga terlalu banyak minta gitu jangan terlalu banyak mengeluh gitu mohon maaf ya maksudnya boleh milih-milih itu boleh nah itu kita juga menentukan juga Allah menentukan kita juga menentukan si manusianya itu menentukan juga gitu jangan terlalu banyak mengeluh jangan terlalu banyak meminta juga udah dikasih tapi masih minta lagi yang lain udah dikasih minta lagi yang lebih lebih lagi lebih lagi lebih lagi gitu guys jadi kalian ini sendiri aja ya berhasil-berhasil jangan lupa komen kenapa kalian suka sama bule kalau aku pribadi kenapa cari bule gak tau ya mungkin gak semua tapi aku lihat bule-bule itu terima pasangan apa adanya gitu dan mereka benar-benar sayang dan telur sama pasangannya nah sebenarnya ini tergantung kepribadian orang aja sih tapi gak tau dari dulu lihat bule-bule tuh begini bikin aku pengen punya pasangan bule tapi balik lagi jodoh kan kita gak tau ini sebagai usahaku ini aku suka nih sebagai usahaku aja sebagai usahaku aja kalau memang dapat bule ya berarti insting aku gak salah kalau ternyata dapat orang Indonesia yaudah gak apa betul usaha aja dulu terus ada aku seneng sama bule karena ya mereka gak lihat karena mereka karena mereka aku lihat lebih menghargai aja sama pasangan yang dicintai dijadikan ratu oleh suaminya siapa coba wanita yang tidak mau dijadikan ratu apalagi mereka tidak peduli dengan fisik orang wanita gak kayak di Indo tau lah kebanyakan cowok di Indo gimana walau tidak semua aku pernah menikah dan sekarang janda hampir 6 tahun karena KDRT itu salah saat beberapa yang komen ke aku kenapa mau sama bule kalian komen kenapa kalian pengen banget sama bule ya terus yang nonton video ini atau yang baca komen silahkan beropini jangan menghakimi biarin mereka maksud aku jangan ngurusin orang gitu biarin mau-mau-mau bule kek mau sama lokal kek kita aja yang maksudnya kita aja gak ngusik kalian yang mau sama lokal gitu loh yaudah sana gitu yang lokal juga jangan ngusik yang maunya bule dong gitu loh masing-masing aja ya gak sih terus intinya gak menjanjikan ya guys semua mau cowok lokal atau bule itu sebenarnya menurut aku yang penting jodohnya ya yang penting ya kalau udah jodoh yaudah yang penting kan usahanya itu tadi ya kalau yang mau bule yaudah usaha dulu gitu setelah usaha ternyata gak dapet ya wes gak sebenarnya cowok bule memang bener sih mayoritas ya yang aku tau mayoritas cowok bule itu memang ya kayak treat istrinya itu kayak ratu maksudnya ya dia nge-treatnya itu baik banget dan mereka itu gak ada yang namanya dia itu sama rata gitu cowok cewek itu sama rata maksudnya nyuci piringnya mereka nyuci piring kalau memang harus nyuci baju mereka nyuci baju enggak ini tuh pekerjaan cewek ya ya lu yang ngerjain enggak jadi kalau kalau aku ngomong suami aku aja ya jadangan ini takutnya nanti gimana lagi salah paham lagi kalau suami aku sih sepengalap seini aku ya kalau mau nyuci yaudah nyuci gitu kalau dia mau nyuci piring ya nyuci gitu maksudnya gak ada ini lu ya cewek lu harus nyuci lu harus nyuci piring nyapu bersih-bersih rumah enggak kayak gitu harus masak enggak jujur semenjang nikah sama sama suami malah enggak pernah masak aku tuh memang dibilang anggaplah nikahnya telat gitu ya dan teman-teman aku semuanya tuh udah pada nikah gitu jadi aku tuh aku tuh orangnya seneng ngedengerin seneng sharing seneng ngedenger cerita orang itu aku seneng karena aku ingat sama pepatah bilang belajar dari hidup jangan hidup untuk belajar gitu kalau belajar dari hidup itu kalian bisa belajar dari mana aja gitu bisa dari pengalaman teman-teman kalian sekeliling sekeliling kalian ya itu tadi dari cerita mereka sharing makanya aku suka banget denger cerita orang aku paling suka makanya kalau ada yang DM terus digital sebenarnya aku suka tapi kadang pegel guys baru ngebales satu udah aku mau ngebales yang lain nih yang ini ini udah bales lagi gitu jadi gak kelar terus aku suka jadi dari dulu ya dari aku masih muda tuh masih muda sekarang juga masih muda dari masih sekolah itu teman-teman kakak aku aja itu suka cerita sama aku masalah padahal mereka udah dewasa aku suka ngedengernya juga dan kayak walaupun aku gak ngasih solusi ya malah ceritanya mereka itu pasti aku bikin pelajaran buat aku terus kayak oh kalau aku di posisi dia mungkin begini ya oh kalau aku di posisi dia kayak gini ya kayak gitu guys terus waktu teman-teman aku udah pada nikah di kantor itu kayak aku aja yaudah aku ngedengerin aja sih mereka kalau pas lagi mereka ngobrolin masalah rumah tangga apa segala macem juga aku punya pengalaman yang gak enak di keluarga aku juga sebelumnya masalah pernikahan gitu masalah suami gitu itu udah banyak guys makanya ya itu aku larinya ke bule terus apa yang belum dibahas di video ini yang kelewat kalian komen supaya aku tahu nextnya kita bahas apa oke oke jangan DM pertanyaan yang sama ya nanti videonya sampai habis makanya mudah-mudahan guys aku berharap banget video ini bisa juga bermanfaat ya buat kalian informatif terus kalian terus semangat jangan nyerah gak ada kata terlambat guys mau kalian nikah di umur berapa itu gak ada kata terlambat semua ya mungkin anggap lah kalau orang kita tuh ngomongin telat ya tapi sebenarnya mau umur berapa pun kalau di umur 50 ya mau diapain gitu yang penting nikah ya sudah nikah videonya segitu aja guys kalau memang ada yang belum dibahas ada yang kelewat kalian komen ya kira-kira bahas apa nextnya yang kelewat gitu kalau nanti kalau ada kata-kata yang gak sengaja di video ini menyinggung menyakiti mohon maaf tidak bermaksud gitu aja sampai jumpa di next video love you